Saat ikau pihak komolisian resort Batanghari sudah menetapkan 7 orang tersangko dalam pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang dibangun pada tahun 2020 lalu. Saat ikau pihak komolisian sudah menetapkan 7 orang tersangko atas dugaan korupsi pada pembangunan gedung Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang dibangun pada tahun 2020 silam. Pembangunan gedung Puskesmas Bungku yang menelan dana sebesar kurang lebih 7,2 miliar eko bersumber dari dana alokasi khusus atau diakim melalui APBN. Pengujuan Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan oleh PT. Mulia Permailaksono dan sebagai konsultan yakni CVL Niusa. Dalam press release-nya, Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekuwanto mengatakan bahwa saat ikau pihak komolisian sudah mengantongi namu-namu tersangko. Dikatakan Kapolres, saat ikau pihak komolisian sedang melakukan kelengkapan bekas secara formil dan material dan sedang diteliti oleh pihak kejaksaan. Kapolres menyebutkan jika nanti bekas sudah lengkap akan dilakukan pengiriman barang bukti, bekas pekaru, dan semua tersangko kepada pihak kejaksaan. Untuk namu-namu tersangko, pihak komolisian masih belum bisa membebekannya, namun beredar informasi bahwa ketujuh tersangko ada yang berasal dari pihak Dinas Kesehatan, pihak swasta, dan WLP Batanghari selaku panitia tender proyek tersebut. Artinya bahwa pihak ini kemudian harus mengelakapi beberapa poin yang sudah diminta oleh kejaksaan. Nah, inilah. Sekarang ini bisa lakukan. Kita sudah mengelakapi permintaan kejaksaan apa yang kurang berlangkati. Kita sudah mengelakapi apa yang mungkin kira-kira mungkin memeriksa takutkan kepada saksi, memeriksa takutkan kepada bersangka, dan lain-lain. Johnny Berdaus, Cek TV, Ngabar. Sampai jumpa di video selanjutnya.